Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan Ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman, pendidikan adalah pijakan untuk mempersiapkan masa depan yang cerah. Pendidikan adalah bahan bakar utama untuk membangun karakter dan kepribadian seseorang menjadi lebih baik sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah wadah bagi setiap orang untuk memaksimalkan potensi dan bakat yang dimilikinya. Di perspektif yang lebih luas, masyarakat yang terdidik adalah aset paling penting bagi pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, dan pembangunan keamanan yang bertanjutan. Singkatnya, hanya dengan masyarakat yang terdidiklah suatu bangsa akan maju. Itulah dampak pendidikan yang ideal. Itulah tujuan kenapa ada pendidikan. Semakin baik kualitas pendidikan, maka semakin mendekati dampak yang kita inginkan. Maka kemudian hadirlah komponen-komponen dunia pendidikan seperti tenaga pengajar, kurikulum, infrastruktur fisik, dan lain-lain agar dampak tersebut tercapai. Nah ini nih, teman-teman, Gubernur NTT yang berasal dari Partai Nasdem baru saja membuat heboh dunia pendidikan. Pak Victor Laiskodat, nama sang Gubernur, baru saja menerbitkan sebuah aturan baru terkait jam masuk siswa-siswi SMA dan SMK atau sederajat. Jadi Pak Victor mengharuskan sekolah-sekolah mulai kegiatan belajar-mengajar jam 5 pagi. Iya, jam 5 pagi. Hal ini dia sampaikan saat melakukan pertemuan bersama Kepala Sekolah pada Kamis 23 Februari yang terekam di dalam sebuah video berdurasi 1 menit 43 detik dan beredar luas di media sosial. Katanya, anak itu harus dibiasakan bangun pukul 4 Wita. Pukul 4.30 Wita, mereka sudah harus jalan ke sekolah. Sehingga pukul 5 Wita sudah harus di sekolah. Supaya apa? Itu etos kerja, kata Pak Victor dalam video. Bagaimana reaksi tokoh-tokoh publik? Ketua Komisi 10 DPR Syaiful Huda mengkritik usulan Victor. Menurutnya ada banyak cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain memajukan jam sekolah. Katanya, saya tidak setuju dengan kebijakan itu karena masih banyak cara lain untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan kita. Kata Pak Huda ya. Lalu Pak Huda juga mengatakan seharusnya usulan itu dibicarakan terlebih dahulu dengan Kemendikbut Ristek. Sebab perlu analisis objektif dan berdasarkan afek psikologis dan sosiologis terkait usulan tersebut. Sementara, dikutip dari kantor berita detik.com, Perimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menilai kebijakan ini tampaknya tidak melalui kajian akademis terlebih dahulu. Koordinator Nasional P2G, Pak Satriawan Salim bilang seharusnya ada kajian secara filosofis, sosiologis, pedagogis, termasuk geografis, mengingat banyak sekolah di NTT yang jaraknya antara rumah siswa dan guru dengan sekolah itu sangat jauh. Bahkan ada yang lebih dari 5 km dan berjalan kaki menuju sekolah. Itu kata Mas Salim. Mas Salim juga bilang bahwa kebijakan ini nggak ada kaitannya dengan capaian kualitas pendidikan di NTT. Masalah pendidikan di NTT, kata Mas Salim, itu banyak banget. Seperti kelas-kelas dalam kondisi rusak ada 47 ribuan, merujuk pada data NPD Kemendikbut Ristek 2021. 66% SD belum berakreditasi, even yang C. 61% SMP belum terakreditasi, even C. 56% SMK belum terakreditasi, juga even yang C. Belum lagi ribuan guru honorer di NTT diberi upah yang jauh di bawah UMK atau UMP, berkisar antara 200 ribu sampai 750 ribu. Juga NTT merupakan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi sebesar 37% lebih, kalau kita merujuk pada data Kemenkes 2021. Kondisi-kondisi tadi memperlihatkan nggak ada korelasi antara masuk sekolah jam 5 pagi dengan upaya meningkatkan IPM, menurunkan stunting, memperbaiki ruang kelas sekolah, meningkatkan akreditasi atau kualitas sekolah, atau meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Nggak ada hubungannya. Sementara Inspektur Jeneral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendik Butristek RI, Katarina Mulyana Girsang, bilang bahwa Kemendik Butristek RI tetap berkomitmen untuk selalu melindungi hak siswa agar dapat belajar dengan aman dan menyenangkan di sekolah. Menurutnya, perubahan terhadap kebijakan harus mempertimbangkan pendapat orang tua siswa dan masyarakat. Dikutip dari kantor berita detik.com, Carolina Langko, siswi kelas 12 IPS di SMA Negeri Satu Kupang, mereka itu kesulitan mengakses pelayanan transportasi untuk berangkat ke sekolah lebih pagi karena umumnya angkutan umum belum beroperasi pada pukul 4.30 sampai 5.30 wita. Beberapa siswa disebutkan terpaksa, terlambat karena kakak dan adik mereka sedang berada di jenjang SMK atau SMK juga sehingga harus bergantian untuk lakukan persiapan seperti mandi misalnya. Dulu, waktu saya di New Zealand, sekolah-sekolah masuk jam 8 atau ada juga yang jam 8.30. Waktu saya kuliah S2 di Sweden, sekolah-sekolah masuk jam 9. Jam masuk sekolah jam 5 atau belakangan disebut berubah jadi jam 5.30 adalah jam masuk sekolah terpagi di dunia. Teman-teman, data mencatat bahwa sistem pendidikan terbaik saat ini adalah di Finlandia. Lalu, apa yang membuat sekolah di Finlandia menjadi yang terbaik? Satu, kolaborasi di atas kompetisi. Di Finlandia, nggak ada kompetisi antar sekolah, nggak ada kompetisi antar siswa, dan nggak ada kompetisi antar guru. Ruh pendidikan di sana adalah kolaborasi. Kolaborasi antar sekolah, antar siswa, dan antar guru betul-betul kental, mengalir di sistem pendidikan mereka. Dari pembiayaan sekolah, penyusunan kurikulum, proses belajar-mengajar, hingga bagaimana interaksi terbangun antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, dan guru dengan guru, semuanya kolaborasi. Dua, pembelajaran personal. Mengutip dari laman resmi Universitas Nasional Jakarta, nggak ada sistem peringkat di Finlandia, karena nggak ada ujian standar nasional. Pembelajarannya pun dilakukan secara personal, agar setiap siswa dapat berdaya dengan kekuatan mereka masing-masing. Mereka dapat belajar apapun yang mereka inginkan, dan setiap siswa benar-benar memegang kunci untuk membuka potensi mereka sendiri. Tiga, mendengarkan penelitian. Sebagai gambaran, di Amerika Serikat dan beberapa negara, kebijakan pendidikan seringkali nggak menjawab permasalahan pendidikan. Sehingga banyak orang tua berpendapat kebijakan tertentu itu nggak tepat untuk anak-anak mereka. Di Finlandia, penelitian tidak membawa beban politik. Apapun, pemerintah membuat keputusan kebijakan pendidikannya berdasarkan penelitian dan efektivitas semata. Jika hasil data penelitian menunjukkan perlu perbaikan, ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Federal di sana akan mencobanya. Salzburg dari World Economic Forum menegaskan bahwa secara keseluruhan, pendidikan di Amerika Serikat jauh lebih politis daripada di Finlandia. Nah, teman-teman, kira-kira keputusan Gubernur NTT dari Nasdem ini mendengarkan fakta penelitian atau semata-mata politis ya. Bagaimana dengan jam masuk sekolah di Finlandia? Jam sembilan. Finlandia bahkan menganggap jam bermain itu penting. Penelitian demi penelitian menunjukkan siswa yang diberikan setidaknya satu kali istirahat selama 15 menit setiap pergantian pelajaran atau lebih, berperilaku lebih baik di sekolah dan mengerjakan tugas juga lebih baik. Dengan alasan yang sama, PR juga dibuat sesedikit mungkin di Finlandia. Jepangnya yang dikenal terapkan disiplin sangat tinggi, anak-anaknya juga masuk sekolah jam sembilan. Di sekolah, kemudian mereka mengajarkan penerapan disiplin tinggi. Jadi, saya yakin kebijakan absurd Gubernur Nasdem ini murni politik saja. Bukan menegakkan disiplin, kebijakan ini malah nyusain. Udahlah Pak Victor, bikin kebijakan yang masuk akal ajalah. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!